Nah, ternyata di sini, oke. Udah banyak yang jawab I ya, tapi masih ada yang jawab A, B, C, D. Nah, jadi ini kan main idea seperti biasa ya. First paragraph, jadi paragraf bersatu dulu yang kita lihat ya. Nah, kalau udah, kalau misalkan nggak ada di option, baru lihat kalimat pertama dan terakhir di the paragraph. Itu pastiin lagi, kalau nggak ada juga, pastiin lagi kesimpulannya di akhir paragraf. Nah, kira-kira tipe ini termasuk tipe yang mana? Nah, kebetulan ini kan sebuah dari kalimat satunya aja dia udah ada kata analisis. Jadi, makanya paragraf satu udah langsung kekacantumi. Jadi, tinggal lihat paragraf satu aja di situ. Jadi, dari paragraf satu itu, yang mana yang jawab A nih? Perhatikannya, jadi di situ kalimatnya kata coret yang the increase remains mystery. Jadi, katanya itu masih mystery. Kalau masih mystery berarti belum ketemu jawabannya ya. Nah, jadi ini sama A, B, D, sama I. Itu sebenarnya sama acuannya di baris kedua itu saja. Jadi, ini termasuk tipe teks yang mudah ya. Nggak usah baca keseluruhan, kalimat pertama udah ada. Jadi, itu the point teksnya. Jadi, new analysis itu kan analisis baru. Suggest, nyarankan, memberikan statement. Berarti itu udah ketemu hasilnya. Yaitu ada hubungan antara peningkatan bunuh diri. Peningkatan bunuh diri di tingkat bunuh diri di antara anak remaja di Amerika yang terjadi bersamaan di sosial media sosialnya. Penggunaannya itu jadi meningkat. Nah, ini menyarankan, wah ini ada hubungannya nih. Kok sosmednya naik, tingkatnya nilai bunuh dirinya juga naik. Nah, jadi yang A, the increased mystery. Yang B, still trying to find. Masih nyari hubungan. Yang D, no evidence. Nggak ada bukti. Nah, itu berarti kan nggak sesuai dengan yang baris kedua itu ya. There may be a link. Nah, kalau yang I juga. Nah, di situ. Sorry, nah ini yang I itu hubungannya. Nah, yang C-nya ini. C-nya itu salahnya, tapi beda sendiri yaitu followed by. Diikuti. Padahal di baris pertama occurred at the same time. Terjadinya bersamaan. Nggak bukan diikuti, nggak siapa duluan. Nggak bersamaan. Jadi, makanya yang I ya. Jadi, di situ might be relative ya. Mungkin, karena di baris kedua juga ada kata me. Relative berhubungan sama kayak link. Nah, jadi dari penjelasan ini, gimana adik-adik? Ada yang mau nyeret dulu? Atau ada yang belum jelas? Ya, jadi yang masih jawab. A, B, A, B, C, D. Nah, ini coba di jawab lagi nih. Cara mencari main idea sama topik di mana? Oke, jadi dari penjelasan tadi. Ada yang bisa bertanya lewat Armin sendiri atau mau lewat chat? Atau kalau udah jelas, bisa langsung. Ketik clear, understand. Oke, yang mau nyetet silakan. Ada pertanyaan dulu. Tungguan, minit. Masih ada yang ya? Masih di depan layar ya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut nggak nih? Kita lanjut aja ya. Sepertinya sedang pada mencatat ya. Nah, nomor dua ya. Nah, nomor dua di sini soalnya restatement ya. Jadi tipsnya sama. Kayak sebelum-sebelum ya. Find that has the same meaning. Jadi kita cari yang artinya mirip ya. Dan keyword saya juga ada. Kalaupun keyword saya berbeda, tapi maknanya sama, nggak masalah. Jadi dari statement ini yang di paragraf dua ya, keyword saya disitu ada apa aja? Yang pertama, social media post. Jadi postingan di medsos ini, dipikting ya, mengungkapkan ya. perfect life, kehidupan yang sempurna, itu dipikting, maybe taking a toll ya. Nah, mungkin ya, mengambil korban atau dia jadi ini mengambil korban. Jadi ada yang terjebak oleh social media post. On teens mental health. Nah, terjebaknya dalam kesehatan mental para remaja. Jadi yang mana nih yang sama? Kayak yang ini, responnya ya. Jawabannya masih beragam ya. Jadi kalau restatement itu emang kadang suka menjebak ya. Soalnya banyak menggunakan sinonim. Nah, sinonim ini ya tipsnya gimana ya sama? Seperti sebelumnya ya, kita harus baca aja terus. Kalau ada kata yang baru, kita ketahui langsung jangka terus ya. Nah, variasi ini jadi kita bahas dari A. Oke, the postings in social media. Nah, itu benar sih ya. Representing, mewakili, oke gak masalah, fabulous people's life. Jadi untuk yang jawab A ini ya, walaupun sedikit. Jadi hanya mewakili kehidupan orang-orang yang hebat ya. Jadi bukan yang semua orang, tapi orang-orang yang terpilih yang hebat-hebat aja. Padahal gak ya di sosmed itu kan, terserah bisnis siapa aja yang mau posting, gak mesti harus hebat dalam kategori apa gitu ya. Jadi udah langsung fabulous people's lives-nya udah salah coba. Untuk yang jawab B ya, ada juga ya, sedikit teens mental health. Oke, ada di text, is often disrupted. Nah, kadang-kadang diganggu by social network post. Nah, ini di sini kategorinya sih, ya. Nah, kalau di soalnya itu dia udah taking a toll ya, mengambil korban. Nah, jadi di sini belum hanya mengganggu di sini. Menggangguan berarti masih belum merusak ya. Jadi gak separah merusak. Nah, yang menjawab C ya, the postings in. Nah, jadi di sini, the postings in social network. Nah, dia emang mengecohnya itu dia memakai social network. Network itu kan jejaring ya, jejaring sosial ya. Nah, jadi jejaring sosial itu apakah sama kayak sosmed ya. Nah, jadi di sini, di text itu menurut kamus ya, di Cambridge.org. Jadi, sosmed itu atau social media itu seperti a website. Jadi, dia memakai S. Berarti dia gabungan dari beberapa website. Yang kayak program komputer ya, seperti blog, chat. Nah, kalau social network itu didefinisinya adalah a website. Jadi, dia persatuan ya. Sebuah website, sebuah program komputer. Jadi, seperti IG, FB, etc. Jadi, itu bedanya. Jadi, sosmed itu dia menanggungi social network. Ya, itu bedanya. Showing ideal life. Tapi, kalau social network berarti masuk ke kategori social media juga. Ya, showing ideal life. Nah, ideal di sini ya tadi ya, sama kayak perfect. Harm. Nah, harm itu sama dengan taking a toll. Jadi, sekarang kita dapat kategori, ya tol di sini. Bukan tol aja, jalan layang itu bukan. Tapi, juga artinya korban ya di sini. Jadi, itu sama. Seperti kamusnya sama-sama ya, di Cambridge.org. Take its toll means cause harm or suffering. Menyebabkan bahaya atau suffering ya, menderita. Jadi, sama ya harm and taking a toll. Jadi, nggak masalah. Untuk yang jawab D, ya jadi di sini ya. Kita balik lagi ke tensis. Jadi, di sini kegunaannya tensis di sini ya. Kita nggak mesti harap. Kita harus tahu identifikasi tensisnya ini masuk kategori apa dan fungsinya. Nah, jadi kalau yang D itu kan kata kerjanya has been impaired. Nah, itu pasti udah tahu ya has itu present, been impaired, dan di situ perfect. Dalam bentuk pas. Nah, itu kalau berarti kan maknanya sudah terjadi ya. Nah, padahal D, soalnya itu bukan present perfect, tapi a possibility, sebuah kemungkinan. Karena ada kata maybe take me. Mungkin. Ya, jadi ada kemungkinan di situ ya. Jadi, udah nemu yang sana lewat. Yang E, the postings in mass. Nah, itu dia media-media masa. Media masa berarti luas ya. Koran dan lain-lain. Jadi, more than just social media. Nah, ini penjelasannya. Gimana adik-adik ada yang kira-kira masih menggunakan? Yang tadi ya. Apset apa aja, dapat voket baru apa aja ya. Oke, atau kalau udah clear, silahkan ketik clear. Frame step. Terlalu mulai bisa diunbeat sendiri. Ya, kalau nggak mau ngetik bisa di chat. Tapi lebih baik sih diunbeat ya. Biar yang lainnya mendengar. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ini seorang kak jelas kedengeran ya. Kalau nggak ada, kita lewat. Alhamdulillah, paham kak. Oke, excellent high five. Yang lain. Clear, Fahis. Oke, yang lain. Paham. Oke. Kalau udah paham, alhamdulillah ya. Kalau belum, nggak mau bilang aja ya. Karena pemahaman orang kan beda-beda. Kalau mau dijelaskan perkata pun nggak apa-apa ya. Oke, karena ini udah banyak nih yang paham. Kakak lanjutin aja ya. Nanti bisa menyusul di akhir. Kalau yang ketiga lagi. Oke, next to number three. Nah, bias. Jadi, soal bias. Bias itu artinya apa? Sama kayak di kecil sebelumnya ya. Bias itu artinya kecenderungan. Dari artinya aja kecenderungan. Berarti dia cenderung atau dia memihak di opini yang mana. Memihak di sisi yang mana. Jadi, dari soalnya which of the following. Yang mana yang berikut ini. Obviously. Yang jelas-jelas. Shows. Menunjukkan. The author's bias. Ya. Percenderungan penulis. In the passage. Di potongan teksnya. Jadi, pertamanya. Kita harus tahu dulu. Topiknya ya. Atau main ideanya. Kalau nggak tahu. Ya. Susah baca dulu. Alhamdulillahnya udah ada ya. Soal topic or main idea. In number one. Jadi, udah langsung. Kakak. Kokeks di sini ya. Jadi, jawabannya kan yang iya. The rise of the US in Switzerland. Nah, jadi kenaikan tingkat nilainya ya. Nilai bunuh diri di remaja Amerika meningkat. Might be related. Mungkin berhubungan dengan populeritas media sosial. Nah, jadi. Kalau yang nomor satu jawab benar nih. Bisa langsung jawab ya. Yang nomor tiga ya. Jadi, udah jelas nggak nih? Jawabannya yang mana? Tanpa perlu kita baca teks. Ya. Nah, sayangnya nih masih variasi nih jawabannya nih. Berarti kalau masih variasi. Masih bingung ya bias itu apa ya. Ayo, yang belum dicatat. Silahkan catat dulu. Coba diketik di chat. Jadi, bias itu harus tahu apanya dulu. Coba roughly. Roughly. Coba perempuan satu, laki-laki satu. Roughly. Ini Serina. Coba bias nyari. Harus tahu apanya dulu. Idenya, kak. Ide di mana nih? Ini Serina. Main. Kurang lengkap. Bukan ide aja, tapi ide soalnya banyak di teks ya. Tapi kita pilih yang paling utama ya. Main idea atau main. Kalau topik kayak cuma satu. Berarti ya. Kalau main idea berarti dari banyak itu dipilih satu yang utama. Ya. Nah, jadi. Ini kakak bingung nih. Kenapa yang masih jawab A, B, C, N, E. Ya. Kenapa? Ayo alasannya. Coba yang masih jawab A, B, C, N, E selain D. Kenapa jawab itu? Banyak nih, tapi kakak gak bisa ngecek satu-satu ya. Jadi, yang tadi masih jawab itu ya. Kakak harap nanti. TH selanjutnya ya. TO selanjutnya. Semoga udah langsung benar. Ya, bias. Ya. Oke. Gimana? Clear atau ada yang kurang jelas? Kalau udah clear, silahkan chat clear. Soalnya ini termasuk soal yang enak ya. Kalau udah tau topik sama main adenya enak. Gue usah langsung mikir panjang-panjang. Bila pilih mana yang sama. Oke. Kalau udah jelas, kita lanjut ke nomor 4. Ini pertanyaan keyword ya. Jadi, kita disuruh menebak cari di topik. Untuk nomor 4 ini. Oke. Jawabannya udah banyak yang jawab B ya. Which group of readers, kelompok pembaca, Yang mana nih? Yang dibawah ini. Who can mostly take? Yang bisa ya. Kemungkinan besar. Take the positive side. Ingat ya. Disini yang mengambil sisi positif. Of the passage. Jadi, karena ada teks ini. Jadi, oh. Jadi, mendapat sesuatu yang positif. Jadi, mendapat pelajaran. Of the passage. Tapi yang mostly ya. Yang paling banyak. Nah, jadi disini. Tekstnya tentang apa? Kalau sebuah masalah. Berarti kan kita harus cari tahu dulu solusinya. Ini kan masalah dong ya. Tingkat bunuh diri itu masalah. Solusinya apa? Nah, solusinya ya itu biasanya ada di conclusion atau di kesimpulan. Kesimpulannya ada di mana? Nah, ini kakak udah masukin di teks ya. Di layar. Main ID-nya di kalimat 1. Dan kesimpulannya ada di kalimat terakhir. Jadi, dia rapih teksnya ya. Sesuai dengan ulutan. Nah, jadi solusinya ya. Dari kalimat terakhir. Dari kata monitoring. Monitoring kan mantau ya. Kids' use of smartphones. Penggunaan HP. Anak-anak. Dan social media is important. Jadi, ya penting ya. Jadi, untuk memantau anak-anak. So, it's setting reasonable limits. Nah, begitu juga dengan menetapkan batas-batas yang wajar. Jadi, itu kerjaannya siapa sih yang harus memantau penggunaan HP dan medsos anak? Jadi, jelas ya. Bukan anak. Bukan anak memantau anak, tapi orang tuanya anak. Oke ya. Jadi, udah jelas yang B. Oke, jadi untuk yang jawab A. Sidi ini alasannya apa nih? Soalnya kan harus ada buktinya dalam teks. Jadi, feeling-nya itu ya boleh feeling, tapi feeling yang ada buktinya ya. Oke, gimana untuk soal ini? Ada yang masih bingung? Silahkan unmute atau chat. Kalau nggak ada, silahkan klik clear and understand. Kalau soal kebeliannya gimana? Wahdah Nur Alif. Kenapa wahdah? Raise your hand ya wahdah. 371 siapa tuh? Clear kak? Wahdah. Nggak jadi pertanyaan ya wahdah ya. Kepencet. 371 siapa nih? C-L-A-R ya. C-L-A-R. Vocabulary-nya gimana? Ada yang mau ditanya? Dari teks satu ini? Kalau nggak ada ditanya ya. Coba tadi artinya search apa. Ini ada demand idea kok ya. Jadi kita pasti harus tahu. Yang ini nih ya, yang apa sih? Di depan layarnya. Wahdah. Faiz, Nisrina, Rafli, Farid, Haifa. Coba. Meningkat ya. Nah jadi search itu disitu. Aksia meningkat. Benar. Yang lebih mendekati lagi konteksnya kan disitu ya. Unincrease. Kenaikan. Kenaikan instant rates. Nilai tingkatan bunuh dirinya itu occurred bersama dengan penggunaan sosmed yang melonjak. Jadi lebih tepatnya meningkat atau melonjak sih ya. Nah coba. Ini sampelnya ya. Perempuan satu coba laki-laki ya. Desperately artinya apa? Yang laki-laki coba jawab. Lioni masih padan di depan layar kan ya. Dengan putus asa. Siapa nih? 3.790. Jadi. Kalau desperate. Nah yaitu. Oh roughly. Jadi desperate iya putus asa ya. Nah desperately itu masuk desperately say. Sedih dengan putus asa. Berarti maksudnya sedihnya itu banget-banget ya. Sedihnya dengan sangat. Atau dengan benar-benar ya. Mendesak. Mendesak itu archbisa ya. Ini kan konteksnya set ya. Sedih-sedihnya itu berarti benar-benar ya. Oke itu tadi latihan sinangnya ya. Ini ya. Ada klip semua. Kita lanjut ya. Kalau ada yang tinggal. Nggak apa ntar tanya lagi ya. Next text is about. Ketauannya dari kalimat pertama. Subjeknya adalah. Junkfoods. Nah ini nggak ada pertanyaan topic. Or main idea ya. Nah jadi ini nggak sih tau. Tentang apanya junkfoods sih. Nah ini textnya kebetulan penek. Setiap paragrafnya penek-penek menjadi enak dibaca ya. Nah kita fokus ke to the questions ya. Jadi number five. In which paragraph ya. Paragraf yang mana? Does the writer best? Yang penulis itu paling baik ya. Paling bagus. Menjelaskan how high consumption ya. Bagaimana konsumsi yang tinggi dari junkfood bisa affect people's weight. Berat badan orang. Dan it may trigger the development. Dan mungkin memicu perkembangan type 2 diabetes. Jadi ini ada keyword. Ini ya ya. Spesifiknya itu type 2 diabetes ya. Tipe 2. Kan angka 2 ini pasti langsung kelihatan ya. Di paragraf mana ya. Gampang dicari. Nah kalau junkfood sih semuanya ada. Jadi yang ada type 2 diabetesnya adalah. Jadi sebenarnya ini termasuk tipe yang gampang dicari ya. Kan ada yang ditanya angka ya. Jawabannya gimana nih? Kompak apa enggak? Oke. Kompak ya. Jadi kebanyakan di sini udah kebanyakan ya. Jawabnya. Nah jadi yang selain B masih ada yang E sedikit ya. CD-nya sedikit. Jadi di sini. Yang jawab. Eh ya. Jadi kalau yang E itu. Dia 1 and 2. Nah kalau yang 1-nya itu berarti dia focus only to the junk food. Jadi dia enggak ada diabetesnya. Ya. Kalau yang 4 itu sama junk food doang. Kalau yang 5. Advice. Dia nasehat for diabetes people. Untuk orang yang diabetes ya. Tentang penggunaan junk foodnya. Tentang asupan junk foodnya. Yang nomor E. Sorry. Itu namanya. Lupa diganti angkanya. Nah itu juga sama ya. Ngomongin junk food juga. Jadi yang ada diabetesnya. Cuma 2. 2 and 3 ya. Kalau salah satu ini mah yang penting teliti aja. Oke. Jadi yang jawab selain B nih. Pasti terburu-buru nih ya. Merjainya ya. Jadi kalau masalah latihan sih. Mungkin enggak. Ini yang enggak terlalu genting. Tentang bisa merefleksikan kalian teliti apa enggak. Ya. Merjainya terburu-buru apa enggak. Jadi biar nanti pas ujian. Kalian bisa membanjawab soal 1,5 menit dengan maksimal. Oke. Gimana untuk teks nomor 5 ini? Jelah jelas atau belum? Atau ada yang ketinggalan? Kalau udah jelas silahkan. Ketiknya chat. Ambil. Uwis. Sudah ya. Jelas ya Farid ya. Yang lain gimana? Nah. Ini masalah seteliti-teliti aja ya. Jadi kita lanjut ke nomor 6. Jadi di situ pertanyaannya adalah. Ini jawabannya. Oke. Ada banyak yang. Sama ya. Ini pertanyaan keyword. Jadi seteliti mungkin aja ya. Jadi yang jawab. Nah ini pertanyaannya. Pertama keywordnya dulu ya. Why does the author argue that consuming junk food can increase the risk? Oh hampir sama kayak sebelumnya. Keywordnya adalah type 2 diabetes. Diabetes tipe 2. Nah diabetes tipe 2 mah tadi ya. Ada di parangkrut mana? 2. Tapi kenapa sih itu junk food bisa ini ya. Bisa meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Nah ini yang jawab. Selain C. Ini pasti mulai nih ya. Jadi. Sudah nih. Sudah banyak sih yang jawab sih ya. Tapi yang jawab A, B, D, I kenapa nih? Kakak penasaran. Coba kalau ada yang berargumen di sini. Di teks. Di chat. Jadi di situ kan sebenarnya soalnya udah jelas ya. Di sini acuanya di baris kedua dan ketiga. Yang A itu gak ada di teks. Yang B itu ada di teks. Tapi gak nyambung sama diabetesnya. Kalau yang D gak ada di teks ya. Yang I gak ada di teks. Nah. Ayo yang jawab sih kenapa nih jawab atasannya. Lupa? Atau melengat? Atau gimana? Ya jadi kakak harap sih kalau untuk soal-soal keyword ya. Kalau bisa udah gak salah lagi nih. Karena tinggal dicari di teks aja ya. Kalau untuk soal-soal yang lain kan emang ada yang suka menjebak ya. Tersirat. Oke udah jelas ya. Kalau udah jelas silahkan kita chat. Sekarang nomor tujuh ya. Nah nomor tujuh juga keyword lagi. Jadi conclusion kita mencari kesimpulan yang ditarik. Based on keyword. Berdasarkan kata kuncinya. Jadi kata kuncinya apa sih di situ? Harusnya udah kompak nih. Oh tapi gimana variasi. Jadi. Jadi ditanya kebalikannya. Jadi orang yang jarang makan junk food kira-kira. Akan gimana sih? Jadi disini ya bisa sebagai soal prediksi juga ya. Kira-kira bakal kayak gimana orang yang jarang makan junk food. Karena gak ada tulisannya di teks. Tapi kita suruh nebak aja secara logika. Nah. Acuannya tetap ada ya. Di teks yang udah kecantum di layar. Jadi orang yang suka makan junk food itu. Efeknya itu adalah. Ada di kalimat terakhir. Jadi ini panjang penjelasannya. Intinya di kalimat terakhir. This can cause them. Menyebabkan. Merekanya itu ya. Di kalimat sebelumnya itu. Lemak-lemak itu. Digest more quickly. Di cernahnya jadi lebih cepat. Nah. Jadi kalau lebih cepat itu akan. Dia akan spike blood sugar. Jadi dia akan meningkatkan ya. Tingkat gula darah. Dan meningkatkan kolesterol jahat. Nah. Jadi dari situ ya. Udah ketahuan ya. Yang mana jawabannya. Kiwota disini adalah spike blood sugar levels. Nah. Jadi. Disitu dia mau meningkatkan ya. Sama kayak sebelumnya ya. Mau melonjakkan. Mau meninggikan. Jadi yang mana tuh. Yang jawab. Slide C kira-kira. Apa alasannya ya. Jadi yang A itu. A sama yang I. Acuannya sama ya. Di baris pertama paragraf 3. Jadi. High risk of developing. Nah. Nah itu. A sama B itu ya. Kalau dia makan junk food. Yang tanya kan yang jarang. Kalau yang B sama D itu gak ada di teks. Gak ada di teks. Kata-kata yang heart disease. Low blood sugar. Gak ada. Jadi sisanya apa sih? Tidak akan. Nah. Jadi disini ada kata will lah. Jadi masih sebuah prediksi. Tidak akan mengalami. Kloncakan gula darah. Oke. Jadi dari penjelasan disini. Gimana nih? Ada yang masih belum jelas? Ayo. Siapa yang tadi jawab selain C? Oke. Kalau udah jelas silahkan ketik clear atau understand. Ini jawabannya masih variasi ya. Berarti masih pada maleng. Jadi menurut kalian waktu yang enak ngerjain soal ini kapan nih? Soalnya ini kok jawabannya masih variasi ya. Kan dikirimin pagi-pagi ya. Itu biar kalian masih fresh ya. Jadi biar masih fokus ya. Lagi-lagi soalnya. Lagi jelas? Clear Kak Zikra. Baru banget masih ngantuk Kak. Vari. Iya. Baru banget masih ngantuk ya. Tapi kalau tidur cukup kan fokus ya. Bisa langsung fokus ya Farid ya. Buat yang lain juga ya. Jadi. Tidurnya nggak ngantuk. Jadi fresh ngerjain TH-nya. Oke. Kita lanjut aja ya. Udah nomor 8 nih nama terakhir ya. Jadi as I've said before. Purpose itu mirip sama kayak motif. Jadi motif itu kan ya niat ya. Niat itu ya di awal. Nggak kelihatan. Jadi alasannya ya. Sama kayak tujuan. Nah. Jadi kalau ngomongin niat, tujuan ya. Berarti harus tahu dulu topiknya ya. Nggak ada nih soal topik di teks ya. Berarti kita harus nantuin dulu sendiri ya. Kalau udah ada sih tinggal langsung pilih ya. Jadi what is the motif? Apa motifnya? Apa nih ya? Penunggu mulus. Mau bawakan potongan teks ini. Buat apa sih? Jadi kalau ya pasti kalian tahu ya dari teksnya kata-kata yang berulang adalah junk food. Jadi bisa nih eliminasi pilihan yang nggak ada junk food-nya ya. Jadi lumayan kan mengeliminasi beberapa pilihan. Jadi sisa yang mana dulu ya. Terus selain junk food, apalagi? Apanya junk food? Nah ternyata adalah di situ ya. Di paragraf kedua ya. Nah jadi ini kalimatnya emang nggak formal ya. Karena ada you di sini, kamu ya. Jadi kalau nggak formal. Jadi dia nggak to the point di paragraf satu. Kayak biasanya. Jadi dia ada di paragraf dua, kalimat terakhir. Jadi this excess weight is associated with diabetes. Jadi mau menyambung-nyambungkan junk food itu bikin apa ya. Pertama bikin overweight. Overweight bikin diabetes. Endingnya diabetes. Berarti dua keyword ini ya. Nah jadi jawabannya ada ketahuan nggak ya? Nah jadi kalau di sini sih ya responnya masih variasi ya. Jadi dipersilakan dicatat dulu. Tadi yang nyari-nyari purpose atau motif harus tahu apanya dulu. Jadi yang mana? Yang jawaban ya ada junk food and day business-nya. Nah kalau yang A. Nah yang A ini di sini. A sama C ya. Jadi langsung coret aja. Karena nggak ada kata junk foodnya. To expose the common unhealthy eating habits nowadays. Jadi mungkin junk food itu unhealthy. Benar. Tapi eating habits. Kebiasaan-kebiasaan. Nah berarti di sini bisa ada satu ya. Padahal di sini mau ngomongin kebiasaan yang salah satunya aja. Yaitu makan junk food. Kalau yang C tadi ya itu persuade the readers to immediately stop their bad eating habits. Persuade. Membujuk, membaca untuk segera menghentikan kebiasaan buruk makan buruknya mereka. Nah tapi nggak spesifik ya ke junk food. Ya kalau ada kata junk foodnya mungkin benar. Nah untuk yang dijawab B. To make people aware. Nah berarti di sini ya. B itu make people aware. Oke nggak masalah. Of the excess of sugars and fats. Nah berlebihnya gula dan lemak in junk food. Nah di sini junk foodnya ada di poin terakhir. Jadi dia di dalam adverb in. Jadi sebuah adverb di sini. Jadi bukan penekanannya. Nah penekanannya ada di focus on the excess of sugar and fats instead of junk food. Jadi kita cari dulu jawabannya lebih tepat lagi. Nah makanya yang dia to raise people awareness ya. Untuk membangkitkan kesadaran tentang sisi negatif junk food. Ada junk foodnya di sini. Nah diabetesnya nggak ada. Tapi diwakili dengan negative side. Maksudnya sisi negatif di situ adalah dia ada cuma satu. Yang ini tuh jelas ada junk foodnya. Tapi fokusnya ke yang di depan itu ya. Many different kinds. Jenis-jenis. Ingredientsnya. Ya komposisinya. Oke. Jadi ini penjelasannya. Jadi intinya coba sekali lagi. Coba diketik. Cari purpose or motive. Harus tahu apanya dulu. Coba diketikin chat atau diunmit. Ayo coba disamakan nih. Persepsinya. Yang masih di depan layar. Jadi nyari purpose or motive. Nyari tahu apanya dulu. Ayo apa Shafi. Kaifah, Rafi, Farid, Zikrah. Harus tahu artinya. Dan tujuan dari teksternya. Jadi kalau harus tahu artinya ya. Emang itu berlaku ke semua soal ya. Adik-adik. Jadi ya. Pasti ada dong ya. Satu dua kata yang kalian tahu artinya ya. Nah, jadi kalau artinya kita gak bisa ngomong apa-apa selain sering membaca. Tujuan dari teksternya sama poin-poinnya ya. Nah, poin-poinnya itu kan terangkum dalam topik ya. Ardana ya. Ardana Zahra ya. Oke. Jadi gimana jelas untuk soal purpose or motive tersebut? Untuk vocabularinya ada yang mau ditanya? Coba ya. Kalau gak ada yang nanya. Kakak yang nanya ya. Banyak nih kayaknya nih ya. Oke, baru disini ya. Coba di paragraf tiga nih ya. Wear out artinya apa nih? Ada yang tahu gak? Wear out and lane. Nah, sebenarnya ini kata-kata yang jarang dipakai sih ya. Tapi gak apa-apakan ya. Siapa tahu nanti keluar. Coba ada yang udah tahu gak nih? Kalau udah tahu berarti bagus ya. Berarti vocabularinya udah lumayan. Coba one minute. Ada yang tahu? Wear out atau lane-an? Banyak sih nih ya kata-kata kayak alert, splash, dressing, mid-section, habis ya. Nah, jadi out mis itu maksudnya ya habis bisa ya. Jadi maksud kalimatnya kan disini, when your shots are unable to use a machine. Kaitan ya di PDF-nya ya. Silahkan di sambil lihat ya. Bisa sambil pengang HP-nya. Ya, jadi kelelian syarat ya. Jadi maksudnya penuh kayak akan ya. Ya, jadi wear out tuh ya habis atau dia lelah. Jadi pankreasnya akan kalau habis, pankreasnya hilang ya. Jadi lelah aja ya. Pankreasnya tuh lelah, jadi berhenti bekerja dulu ya. Kalau lintedan bener ya, syarat. Coba alert apa. Eh, sering dengar ya. Film work. Apa disitu arti? Ada yang tahu? Siapa tau keluar ya nanti. Syarat apaan, Kak? Oh, yang itu. Jadi maksudnya kalimatnya gini. If you avoid foods laden with sugar. Jadi foods laden with kalimatnya kan gini ya di teks ya. Jadi maksudnya makanannya syarat akan gula. Ya, tadi yang nanya adalah kardika ya. Risky mengintai bersembunyi. Bersembunyi mengintai ya. Jadi artinya bisa mengintai atau bersembunyi ya. Jadi mirip-mirip ya. Jadi, tapi kalau kasih lebih sukanya mengintai ya. Jadi gula yang mengintai di makanan. Jadi ada tuh gula di situ. Kita bersembunyi juga bisa sih. Jadi dia nggak kelihatan. Jadi gulanya nggak kelihatan fisiknya. Tapi ada di makanannya. full gitu, Kak? Iya, bisa ya. Jadi syarat kan ini ya. Penuh. Oke. Nah, jadi setengah jam. Selanjutnya kita bahas TO nih ya. Atau ada yang mau ditanya dulu. Pertanyaan misalkan materi apa ya. Tapi kalau bisa dikaitkan dari TO-nya aja ya. Walaupun nggak dibahas di YouTube. Tekan keluarnya lama ya. Jadi kita bahas dulu. Wah dah ya. Condiments. Apa? Condiments ada di paragraf mana? Kayaknya tadi udah ini ya. Kayaknya mau lihat ya di teks ya. Oh, di tiga dari bawah ya. Jadi condiments like salad dressing. Jadi condiments itu contohnya adalah salad dressing. Dressing-nya itu maksudnya di situ. Itu adalah bukan saladnya, tapi kuahnya ya. Jadi condiment itu adalah bumbunya ya. Mayonnaise ya. Mayonnaise, saus tomat kan itu bumbu ya. Oke, riski fatal bumbu ya. Good? Nah, sekarang soal... Ada yang belum matching masuk nggak, Kak? Kamu... Kamu... Kamu nggak misalkan makan ayam ngebumbuin pake matching. Nggak kan ya? Jadi itu ya ya... Ingredients ya. Komposisi... Digest itu mencerna ya. Condiment yang kelihatan aja ya. Botol kecap, botol saus. Eko digest lagi. Eh, ko digest lagi. Sorry. Tapi main channel. Gimana ada yang mau ditanya lagi? Pesat katanya? Sebelum kita lanjut. Kalau nggak ada, kita lanjut T.O ya. Jadi, T.O nya gimana nih? Jadi, T.O nya kan sebenarnya soal-soal yang keluar ya, nanti bakal keluar di T.H. Jadi, udah kebayang nih. Oh, T.H nanti kalian keluar soal ini ya. Jadi, bisa dipersiapkan catatannya ya. Nah, ini teksnya ya. Gimana? Ada yang susah kata-katanya? Kayaknya nggak terlalu ya teksnya ya. Nah, ini teksnya ya. Coba silahkan di podol di screen podol. Nomor 55. Wah, ada. Jadi, nomor 55 itu ini... Oh, reset ya. Restatemen. Nah, jadi restatemen itu ya bisa. Gampang, bisa susah ya. Tergantung sih nomornya. Ada apa nggak. Kita tahu apa nggak. Arti katanya ya. 55, 56, 59. Jadi, kakak jawab dari yang paling atas dulu. Baca 55 dulu ya. Jadi, ini soalnya ya. Bisa dilihat di layar ya. Jadi, the sentence coach ya. Coach. Ini dari sampai kata sessions ya. Jadi, para pelatih yang sadar, yang mengetahui tentang AGS ini ya. Adolesion growth spurt ya. Jadi, dorongan atau kecepatan pertumbuhan anak kemaja ya. Can help reduce ya. Bisa ya membantu mengurangi atletic awkwardness ya. Accordness, awkward ya. Kekakuan si atlet-atlet itu by incorporating ya dengan menggabungkan spesifik aspek. Aspek-aspek spesifik dari training pelatihannya ya. Into practice sessions ke sesi-sesi latihan ya. Jadi, nah ini lima-lima dulu ya. Nggak apa-apa yang lain sambil ketik tapi sambil dilihat juga ya penjelasannya. Jadi, di sini ada keyword coaches ya pelatih. Oh ya, wahda jawab apa waktu TO kemarin. Wahda, just yang lain juga nggak apa-apa ya. Nisa yang nanya apa lagi. Wahda dan Nisa yang nanya 6,5-5. Jawab apa waktu TO kemarin? Jadi, kita mencari kalimat yang ada kata pelatihnya EGS, mengurangi, kekakuan, incorporate, menggabungkan training ya, latihan menjadi sesi. B. Oke, B ya. Yang lain, coba kakak mau ngeliat soalnya kan nggak kelihatan ya. Jawab responnya kalian pada jawab apa nih. Oke, B. B. Nah, sekarang coba alasannya. Coba, wahda. Argue your answer. Kamu jawab nih kenapa sih, wahda? Temu yang lain, Nisa, Hasir, Kartika. Kalau penjelasannya panjang ya, coba di-unmute aja. Yang ada. Kamu jawab nih kenapa? Ada kira-kira kata yang samanya itu apa? Yang B ada kata yang sama apa aja sih? Keyword-nya awkward kak, training, practice. Kartika jawab B juga nih atau apa? Wahda, keyword awkward-nya. Kenapa? Oke. Ya, jadi di soal ada kata awkward benar ya, wahda. Berarti kamu pilih B karena yang B ada awkward-nya. Nah, sayangnya kan kita nggak bisa ngeliat satu kata doang ya, wahda ya. Kita harus ngeliat semua kata dan kalimat. Jadi, benar-benar kita harus liat satu kata itu udah sesuai apa belum sama soalnya ya. Jadi, itu yang menantangnya ya dari soal restatement. Jadi, yang B, benar ada kata awkward-nya. Nah, tapi... Ada kata-kata go. Oke, go. Yang B, C, D, E, itu ada sama-sama satu kesalahan di situ ya. Jadi, di situ dia prevent, mencegah. Nah, mencegah berarti kan nol banget ya. Nggak mau ada kekakuan sama sekali. Mau harus dicegah sama. Nah, jadi di situ prevent. Kalau yang C, dia should consider. Harus mempertimbangkan. Berarti di sini dia memberi saran. Yang D, cannot prevent. Semoga tidak bisa mencegah. Yang I, eliminate. Mengeliminasi atau menghilangkan. Sama ya kayak prevent ya. Jadi, sebenarnya kalau di soal restatnya sih mengurangi. Kalau mengurangi kan nggak nol banget kan ya. Bisa, tapi seenggaknya sedikit ya. Jadi, lebih tepat dengan yang more aware. Aware itu kan di sini artinya waspada ya. Kalau orang waspada itu berarti diharapkan. Kita kan mengetahui hal-hal tersebut. Mengetahui tentang EGS kalau di sini. Kalau mengetahui kan jadi diharapkan bisa mengantisipasi kekakuan yang anak. Mengantisipasi itu menguranginya ini. Jadi, lebih tepatnya di sini waspada ya. Yang lebih mengurangi. Jadi, kalau prevent nggak sama sekali. Nah, itu yang menantang. Nah, itu yang katanya yang salahnya ya. Kenapa? Jadi, yang E itu ya ada trainingnya. Ada EGS-nya. Ada trainer-nya diganti coach. Awkwardness-nya diganti dengan possible difficulties. Jadi, awkwardness-nya di sini kan dia si uncontable yang nggak bisa dihitung ya. Kekakuan. Jadi, sama kayak difficult. Kan orang kaku itu berarti dia mengalami kesulitan. Nah, itu penjelasannya sih wahdah. Jadi, intinya. Lihat saat kesemuruhan kalimatnya. Gimana yang lain? Oke, jauh ada ya. Terjawab untuk soal resetment tadi tipsnya apa? Jadi, Jadi, yang sama ya. Has same meaning and keywords. Kekataman lagi deh. Oke, samanya itu harus lihat full sentence ya. Full sentence. Jangan cuma one by one aja. Oke, yang lain gimana? Kalau masalah growth. Kalau growth yang B yang tadi ya menjawab Anissa ya. Kalau menurut kamu growth-nya menggantikan EGS ya. Tapi, kan yang E lebih tepat lagi ya. Ada EGS-nya ya, Anissa ya. Jelas. 5, 5, 5, 6. 5, 6 dulu ya. Kita berkurut. Iya, Kak. Oke, excellent. 5, 6. 5, 6 ini yang nanya tadi siapa nih? Oh, di Haifa. Haifa, kamu jawab apa? 5, 6. Yang lain juga apa? Sebutkan jawabannya ya. Which of the following best connects? Ini menghubungi ya. Jadi, kita mencari kalimat penghubung. Itu kan kita harus tahu keywordnya ya. Yang menghubungi kalimat keempat dan kelima di paragraf 2. Ya, Haifa tadi jawab apa? Jadi, di kalimat keempat. Ini di kolom kacang teman di layar. Dari kata increases sampai performance. Artinya di sini adalah peningkatan-peningkatan di ukuran tubuh ya. Hormon, kekuatan otot. Bisa meningkatkan performa atlet. Berarti di sini kan ini ya. Ngomongin efek positifnya ya. Dari pubertas ini ya. Nah, kalau yang kalimat kelima. Apakah itu ngomongin kalimat positifnya juga? Nah, di situ kalimatnya quick increases. Jadi, kena peningkatan yang cepat ini. In height and weight di berat dan tinggi affect the body center of gravity. Nah, jadi itu mempengaruhi gravitasi tubuhnya. Wah, ada jawab apa? Yang lain, pada jawab apa? Nah, jadi kalimat keempat. Maksudkan efek positif. Kalimat kelima adalah yang berbeda. Haifa, E, A, I. Refle check. Oke, Haifa, kenapa kamu jawab I? Apakah ada gravitinya? Kertika B. Oke. Nah, kalau kita jawab yang I ya. Jadi, sebenarnya di sini ada gravitinya. Tapi, awalnya. Jadi, bisa kita lihat tadi semua option ya. Di sini ada conjunction yang semua nih. Yang A, therefore. Oleh karena itu. Berarti menunjukkan sebuah sebab-sebab-sebab ya. However, namun. Berarti pertentangan. Never, dollars. Meskipun begitu ya. Sama ya pertentangan juga. Because, karena ya. Berarti menyatakan alasan. In addition, berarti mau nambahin sama sebelumnya. Berarti kalau sebelumnya positif. Berarti selanjutnya harus positif juga. Kalau sebelumnya negatif, negatif juga. Jadi, untuk jawabannya yang I ini. Di sini kakak justru merangkukan in additionnya. Karena di kalimat kelima ini. Tidak menjelaskan dampak positifnya. Jadi, bisa kita lihat di kalimat kelima ini. Quick increase body center of gravity. Mempengaruhi ya pusat gravitasi tubuhnya. Berarti itu bermakna negatif. Jadi, gravitasinya berganti. Nah, kita kalau berganti gravitasi kan jadi. Melayangkan yang gimana ya. Nah, ternyata di sini juga. Sometimes the brain needs to adjust. Jadi, otaknya itu masih butuh waktu untuk mengatur. Jadi, gravitasi yang berbeda itu. Hasilnya kita jadi. Kalimat sini saya cerombong. Kan kayak di film-film aja gimana tuh ya. Kalau nggak ada gravitasi. Nah, jadi itu penjelasannya ya. Kalau yang I itu. In additionnya ini berarti bermakna. Menjelaskan dampak yang positif. Nah, yang jawaban yang lain. C ya. Dan roughly dulu yang C. Never do less. Nah, never do less ya. Meskipun begitu. Berarti kan menyatakan pertentangan ya. Jadi, benar. Jadi, ada positifnya. Yaitu meningkatkan performa. Tapi, ternyata jadi nggak seimbang. Jadi, ngomongin balance skill di sini. There may be a temporary decline. Jadi, ada kemunduran. Sementara di. Kemampuan keseimbangan and body control. Pengaturan tubuhnya itu kan ada di gravity. Atau gravitasi tubuh. During AGS. Selama AGS tadi. AGS ada di kalimat sebelumnya. Kalau yang lain gimana? B. Zikra kenapa jawab B sama Kartika nih? Sama ya. Sama-sama jawab B. Kalau di sini kan sama ya. Meni. Neg. Also. Nggak tau kan saya kira nyambung. Ya, yang bikin nyambung kata apa Kartika? Pasti ada dong. Kata yang kayaknya ada kata ini nih. So, feeling-feelingnya kan pasti ada ya. Karena ada kata ini nih. Aku jadi pengen jawab ini. Atau. Karena however-nya. Also. Oke. Also ya. Also itu sebenarnya. Kenapa Intan? Mengungkapkan alasan. Jadi. Kartika. Mau lewat. Mau di-unmit. Ini menyatakan langsung pendapatnya. Also-nya itu kan di sini. Also-nya itu kan artinya sama kayak in addition ya. Kartika ya. Juga ditambah. Kalau sama berarti sebelumnya juga sama ya. Also many negative impacts. Padahal di kalimat sebelumnya. Atau di kalimat keempat. Itu membicarakan efek negatif bukan Kartika. Atau Zika. Ini yang jawab B nih. Ayo. Kenapa? Bukan Kak? Nah iya ya. Jadi kalau. Jadi sebenarnya. Mau ada kata also-nya. Mau gak ada salah juga ya. Also negative berarti sebelumnya ngomongin negatif dong. Padahal sebelumnya ngomongin positif. Terus kalau gak ada negatifnya. Misalkan jadi positif juga tetap salah. Soalnya kalimat selanjutnya bukan ngomongin yang positif. Tapi ngomongin yang negatif. Jadi dua hal yang berbeda. Nah disini dia. Main idea-nya kan mau mencerahkan tentang efeks. Ya efeks. Ada S-nya tuh. Jadi ada positif dan negatif. Oke. Gimana? Jelas sampai sini. Kalau yang D itu soalnya dikata surprising yang mejutkan. Gak nyambung ya. Sama dengan perubahan gravitasi tubuh. Memejut kenapa? Enggak. Ya kalau yang E itu dia. Oh biasanya di oleh karena itu. Ini menyatakan ini ya. Sebab akibatnya. Many physical activities. Nah berarti activitiesnya disini kan ada S-nya ya. Berarti banyak. Padahal fokusnya ke perpas atletnya aja. Enggak semua aktivitas fisik. Jadi soal-soal kayak gini harus tahu apanya dulu. Tadi siapa yang nanya ya? 6 yang nanya. Haifa. Jadi Haifa untuk soal seperti ini ya. Harus tahu apanya dulu Haifa. Mana nih Haifa masih di depan layar? Setelah nomor 56 itu nomor 59. Oke ya Haifa udah jelas? Jelas ke? Jadi harus tahu apanya dulu Haifa. 5.9 ini ya nanya Kalya ya. Apa? Haifa. Jadi saya mengetik ya. Ini untuk nomor 59 ya. Itu pertanyaan dari Kalya. Kalya Syabina. Nomor 59. Oh ini nomor 59 ya. Yang tadi ya udah dibahas ya. Kalya ya. Terus tahu keywordnya mungkin Kak. Ya Haifa ya. Tapi keywordnya bukan di satu kalimat aja ya. Tapi di sebelum dan sudahnya ya Haifa ya. Jadi harus jelas nih. Harus cari tahu apanya dulu. Ya jadi jangan. Mungkin atau gimana ya. Kalau masih Biu gak apa-apa. Tanya aja. Jadi dipastikan. Oh jadi? Sambil nanya. Jadi purpose harus cari tahu topik Kak gitu. Dipastikan aja ya. Jangan dipendam kebingungannya ya. Kalian ya. Kalian. Jawab. Kamu jawab apa? Pasti kok. Nomor 59. Yang lain yang masih inget jawabannya. Nomor 9. Tidak ada jawab apa? Anissa Eka Fadila. Maksud soalnya gimana Kak? Ini soalnya sama banget nih. Kayak yang tadi di TH. Pertanyaannya apa? Anissa, what is the motive of the writer? Artinya apa sih Anissa? Coba di-unmit deh suaranya. Anissa. Artinya apa sih nomor 9? Di-di-di. Itu motif gak tahu artinya Kak. Motif. Motif tadi kan artinya. Ya ini dari judulnya aja apa nih? Purpose or? Motif. Oh tujuan. Ya tujuan atau? Apa tujuan penulis untuk mempresentasikan paragraf tersebut. Ya untuk menuliskan. Jadi motif disitu ya kayak niat ya. Motif kan alasan ya. Motif seorang melakukan apa kan alasannya ya. Nah ini di semua ya? Oke. Di semua ya. Kalau Anissa jawab apa sama kalian mana nih yang nanya nih? Saya jawab deh Kak. Pas try out. Kenapa jawab deh Anissa? Ada kata-kata. Karena untuk ada kata-kata detox. Jadi detox diet. Iya. Udah gitu doang Kak. Oh udah. Iya karena detox diet aja ya. Nah tapi kalau karena detox diet aja kan yang E sama yang I ada. Kalau yang E itu kira-kira salahnya dikata apa? Saya jawabnya CK. Yang E. Apa sih race people over? Artinya race itu memang? Iya. Nah ini Kalia ya. Kalia. Jadi tipsnya ini ya dari kakak ya. Jadi kita harus tahu dulu topiknya. Nah Kalia untuk soal nomor 59 ini gak ada sih ya. Oh ada pertanyaan topiknya kok? Itu di pertanyaan nomor 57. Kalau nomor 57 kamu benar? Insya Allah nomor 59 ini benar. Kalau nomor 57 tadi jawabannya apa Kalia? Dekat kacat temin di layar. Ya jawabannya apa sih Kalia? Yang 57 C. Belah di unmute Kalia. Nah ini Kalia masih di layar malu-malu-malu. Gak apa-apa di chat aja. Kenapa? Jadi yang lain gimana nih? Tadi ya sebenarnya ada di ini ya. Dari tanya di chat ya. Jadi purpose or motive itu harus tahu apanya dulu. Jadi tipsnya itu kita harus tahu topiknya dulu. Topiknya kan jawabannya yang C ya. Claims of detox diets ya. Jadi claim yang apa jawabannya. Nah jadi yang nyambung sama yang topik itu yang. Jadi disini intinya itu. Jadi dia textnya itu bukan di paragraf pertama ya. Kayak yang standarnya ya. Jadi kenapa disini bukan di paragraf pertama. Jadi ya baiklah ini ke nomor 57 deh ya. Karena di kalimat terakhirnya ada kata inconclusion. Inconclusion kan artinya apa? Simpulan ya. Kalau kesimpulan berarti itu penting apa enggak? Penting ya. Jadi nomor 57 itu jawabannya yang C ya. Karena kesimpulannya ada di kalimat pertama. Paragraf akhir. There is still lack of scientific approval for safety and effectiveness of detox diets. Jadi disini dia masih kurang. Jadi disini cuma bilang masih kurang aja kok ya. Kurang persetujuan saintifik. Jadi bukan berarti enggak ada. Bukan berarti banyak. Tapi kurang aja. Berarti masih ada ya cuma dikit. Untuk keamanan, keefektifannya. Berarti kan kalau nomor 57 kan jawabannya yang C ya kali ya. Berarti yang nomor 59 jawabannya yang... Iya, cukra ya. Yang... Jadi yang nyambungin yang C ke yang A itu ya. Yang C ya. Jadi kalau yang jawab D ya. Di sini... Unnecessarily effective. Dia unnecessarily effective. Jadi enggak efektif ya. Jadi disitu padahal di kalimat satu ini memang cuma openingnya aja kok ya. It isn't necessarily effective. Ya enggak sepenuhnya efektif. Nah disitu... Kalau di teks, kalau masih ada yang lebih benar lagi, yang sama lagi. Berarti yang itu. Yang lack of evidence itu ya. Nah jadi karena kurangnya bukti. Jadi mau meningkatkan kesadaran orang-orang nih. Tentang tren-tren yang lagi hits ini. Nah jadi ternyata dia kalau raise awareness itu kan biasanya konteksnya mau membangkitkan kesadaran. Berarti dia dari yang enggak sadar jadi sadar kan ya. Berarti dari yang negatif itu atau positif. Ya jadi disitu dianggapnya tren itu ya enggak ini. Ya kurang pentingnya. Ya jadi lebih tepat yang kaya. Jadi nyabungin ke topiknya dulu ya. Jadi gimana? Nggak sih? Belum jelas yang purpose or motive? Untuk pertanyaan sih. Sudah ya? Oh 5.4. Ada satu lagi 5.4. Oke. Jadi kalian purpose or motive harus tahu apanya dulu? Yang lain mungkin bisa bantu di chat atau di unmute. Oke. Oh ya nomor 5.4 lo sinonim ya. Sopik ya. Catat-catatnya dulu ya. Oke. Selanjutnya silikera ya. Jadi silahkan dicatat biar gak lupa. Oke. Jadi nomor 5.4 ya. Ini sinonim. Regiment. Regiment adalah kata yang jarang dipakai ya. Tapi kita tebak dulu secara logika dari kalimatnya. Jadi dari kalimatnya itu disini diambil dari kata delur sampai age. Artinya apa sih delur ya? Godaan atau bujukan of a college scholarship. Jadi ada biaya siswa kuliah atau karir profesional yang bisa memotivasi an atlet muda untuk dia mau melakukan ya. Yang mau berkomitmen untuk specialized training regiments at an early age. Yang di umur yang masih muda. Nah jadi disitu kalau kita pilih yang A ya. Plan, rencana. Berarti disitu masih rencana. Returns pola. Berkomitmen pada pola. Yang di center pusat. Berkomitmen pada pusat. Yang di berkomitmen. Yang I berkomitmen pada kelompok. Ya jadi disini lebih tepatnya ke program. Berkomitmen kepada program pelatihan. Jadi bukan rencana pelatihan, pola pelatihan, pusat pelatihan, kelompok pelatihan. Jadi lebih tepatnya ke program ya. Jadi kalau dari segi artis sih, regimen itu means a set of tools. Rangkaian aturan menurut Kamus Dictionary. Jadi rangkaian-rangkaian disini adalah program yang lebih tepat. Oke jadi. Terus nih slide-nya. Tadi regimen artinya apa? Coba di-click. Atau mau di-unread. Yang lain tadi. Jadi artinya apa? Sinonimnya. Tadi ada yang nomor lima kok siapa ya. Artika. Program ya. Jadi artinya program. Jadi kalau kamu nyari di Kamus sih ya. Dia tadi ya set of rules. Rangkaian aturan. Atau cara-cara. Atau kursus juga bisa. Saya kira percuma pelatihan. Pola latihan. Berkomit. Kan disini konteksnya anaknya ya. Anaknya disitu berarti dia berkomitmennya. Bukan pada polanya ya. Polanya kan berarti gurunya yang tahu ya. Komitmen pada programnya. Mengikuti ya. Apa yang ada di programnya ya. Jadi ya. Itu sih ya harus lemak secara logika kalimatnya. Ya. Siapa yang melakukan ya. Jadi kita harus tahu siapanya. Siapanya adalah sih. Anak muda itu ya. Oke. Nah itu sih paling ya. Penjelasannya. Untuk yang lainnya nanti bisa share di telegram ya. Kalau udah hari Jumat ya. Udah di akhir-akhir minggu. Atau kalau mau lebih dulu gak apa-apa. Kasih via capri. Oke. Paling itu aja sih ya. That's all for today. Thank you for participation. Ya. Semangat buat nanti ya. Jadi ngerjainya yang fokus ya. Pokoknya cara-cara supaya gak ngantuk ya. Biar gak meleng ya. Oke. Biar teliti ya. Jadi gak ada. Jadi untuk soal-soal keyword. Gak harap udah kompak jawabannya semua ya. Jadi gak ada yang meleng-meleng lagi. Oke. That's all for me. Thank you for participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. See you next time. Jangan lupa ya. Di subscribe channel. YouTube channel. Ada di NF-nya yang ketinggalan ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya gak kasih serahkan kepada kakak nama lagi. Terima kasih. Terima kasih. Dan sering baca artikel se-inggiris ya kak muti ya. Harus semangat teman-teman. Harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Oke. Baik. Demikianlah pembelajaran kali ini. Saya, Kak Narman, kemudian bersama Kak Sigit, dan Kak Dedeh dari kamu tiga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam pembawaan ya. Kemudian atau baik yang di, apa ya, baik perbuatan ya. Pokoknya intinya kalau pembelajaran lain tuh ya kadang permasalahannya adalah jaringan, koneksi, dan sebagainya ya. Jadi kita mohon maaf untuk kendala-kendala yang bersifat teknis maupun non-teknis. Baik, ingat teman-teman, NF masih ada hari Selasa, masih ada hari Rabu, dan Jumat. Kamisnya kemana, Kak? Kamisnya kita libur. Karena tanggal merah ya, teman-teman. Coba dilihat, dicek tanggalan-nualnya tanggal apa ya. Pokoknya kita bisa belajar lah, pokoknya ini hanya hari Selasa. Tidak mempersiapkan dari sekarang, jangan menyesal ketika nanti hasilnya tidak maksimal. Jangan menyesal nanti ketika hasilnya kurang memuaskan. Jadi, waktu dua pekan ini manfaatnya sebaik mungkin. Teman-teman nggak ada salahnya, kan kalian sekolah juga libur, udah nggak ada kerja, kenapa-kenapa. Jadi, ya kan puasa. Kalian nanti ya kalau mau sadaruskan ya sekitaran di siang kali ya. Jadi, prepare paginya itu dipersiapin buat dengerin pembahasan dari kakak-kakak NF yang kece ya. Ada Kambutia, ada KDD, ada KSAPRIO, ada KRIVAN RUS, ya banyak ya. Ya, mau ajar-nguajar. Ini sejauh TPS. Ya, insya Allah membantu kalian nanti ya untuk membahas lah. Bahas soal-soal yang sering menyesal dan sering pulang. Buat di UTBK-nya. Jadi, teman-teman waktu itu panjang tapi akan terasa sungkan. Ya, kalau kalian nggak mempersiapkan diri kalian ya jangan menyesal. Tengdian.